Intro Oke, hello kembali lagi bersama saya di channel youtube Seekor Lobah Di video kali ini saya akan memberikan informasi kepada kalian terkait nama-nama sekolah SMK di wilayah Tanggerang Selatan Oke, ya daftar nama SMK di wilayah Tanggerang Selatan Sebelumnya kan tentang SMA tuh, nah sekarang SMK Oke, ya sumbernya lagi-lagi saya akan menggunakan sumber resmi dari pemerintah yaitu dari Dikdasmen Kemdikbud Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia Oke, SMK di wilayah Tanggerang Selatan itu berjumlah 82 SMK ya Yang terdiri atas negeri dan swasta Yang negerinya berapa coba? Ya, cuma 7 SMK negerinya dan 75 SMK swastanya Jadi ini silakan rekomendasi buat kalian yang pengen masuk ke SMK Apakah mau ke negeri atau ke swasta Silakan nanti kalian lihat berdasarkan kecamatan kalian ya Oke, masih saya kasih tahu bahwa di Tanggerang Selatan itu ada 7 kecamatan ya Masih ingat kan kalian kecamatannya apa aja? Ya, ada 7 kecamatan di wilayah Tanggerang Selatan Nah, kalian termasuk kecamatan apa nanti? Silakan dilihat ya Nah, terdapat 7 kecamatan di wilayah Tanggerang Selatan Kecamatan tersebut antara lain adalah kecamatan Pondok Aren Kemudian apa lagi? Pamulang Kemudian ada Ciputat Kemudian ada apa lagi? Kecamatan Serpong Oke, lalu selanjutnya kecamatan Ciputat Timur Oke, berikutnya adalah kecamatan Serpong Utara Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah kecamatan Setu Nah, 7 kecamatan ini tersebar di wilayah Tanggerang Selatan ya Beda sama Tanggerang Kota Tanggerang Kota, kalau nggak salah kecamatannya sampai 13 Nah, makin besar kecamatannya Berarti makin besar kotanya ya Nah, ini Tanggerang Selatan termasuk masih kota kecil Ada 7 kecamatan di wilayah Tanggerang Selatan Nah, dari 7 kecamatan tersebut Terbagi menjadi beberapa sekolah di setiap kecamatannya ya Jadi, tersebar merata Tapi ada yang banyak, ada yang dikit sekolahnya Oke, yang pertama kita bahas kecamatan Pondok Aren Di wilayah Pondok Aren terdapat 1 SMK Negeri Dan 14 SMK Swasta Jadi, ada 15 SMK ya Satunya negeri, 14nya swasta Oke, di kecamatan Pondok Aren Untuk kalian yang berdomisili Kelurahannya di wilayah kecamatan Pondok Aren Silahkan dilihat video-video Atau nama-nama sekolah yang ada Di wilayah Pondok Aren Oke, ini yang pertama ya SMK-nya yang negeri adalah SMK Negeri 2 Yang swastanya Insan kreatif Kebangsaan Megabangsa Al-Ikhwania An-Najiyah Bahagia Binawisata Nah, ini Binawisata termasuk Nama sekolah murid saya Yang namanya Dewa Oke, Dewa Oke, keren banget kan namanya Dewa Kemudian ada SMK ini ya Al-Ikhwania An-Najiyah Ikwania sama An-Najiyah itu adalah sekolah Islam ya SMK Islam Al-Ikhwania An-Najiyah Ya Oke, jadi kalau kalian beragama non-Islam ya Jangan masuk ke SMK Islam gitu ya Oke, kecuali yang umum itu seperti Insan kreatif Kebangsaan Megabangsa Bahagia Binawisata gitu ya Yang mungkin Bukan bernama Islam Jadi bisa masuk untuk yang non-Muslim Oke Ini baru sebagian ya Karena totalnya ada 14 kan Eh, sorry ada 15 ya Oke, kemudian ada SMK Bintang Nusantara Masih di wilayah Pondok Aren ya Kemudian ada SMK Padilah Kemudian Mahkota Wisata SMK Utama Iyadika Iyapia Dan Kesehatan Prima Husada Biasanya kalau yang namanya SMK Kesehatan Berarti fokus kepada jurusan-jurusan tentang Ilmu Kesehatan ya Sedangkan yang umum biasanya Palingan multimedia Administrasi perkantoran Teknik komputer jaringan Dan kalau kalian memang berminat masuk ke SMK Kalian harus putuskan Pikirkan baik-baik Mau ngambil jurusan apa Jangan sampai kalian Nggak punya keahlian Tentang multimedia Pengen masuk ke multimedia Nggak punya kemauan Atau nggak punya keinginan Untuk masuk ke TKJ Yang ambil TKJ Jangan Harus kata hati kalian Harus sesuai lihat potensi bakat kalian Kalau kalian memang suka desain Ya kenapa tidak masuk multimedia Atau kenapa tidak masuk arsitektur Karena kan SMK itu Lagi-lagi ya Lebih banyak Lebih berperan aktif Pada ilmu-ilmu terapan Ilmu-ilmu yang langsung praktek Beda dengan SMA Jadi jangan sampai kalian Salah mengambil jurusan Nanti menyesal di kemudian Oke Itu di Kecamatan Pondok Arend Telah kita bahas Selanjutnya adalah Kecamatan apa coba Ya Kecamatan Pamulang Betul Kecamatan Pamulang Di Kecamatan Pamulang ini Terdapat berapa 1 SMK negeri Dan 14 SMK swasta Jadi sama ya Satunya negeri 14nya swasta Sama kayak di wilayah Pondok Arend Oke Di Kecamatan Pamulang Ada sekolah apa aja Coba kita lihat Yang pertama Oke SMK negeri 5 Nama SMK negerinya tuh ya Yang di bawahnya Disusul dengan SMK swasta Yaitu Ar-Raisya Islam Al-Hikmah Ya sorry Islam Paradisa Putra Pertiwi Islam Al-Fajar Letris Indonesia 2 Kesehatan Letris Indonesia 2 Jadi di wilayah Tanggrang Selatan tuh Kalau kalian mau tau SMK kesehatan banyak banget Ya Tapi lagi-lagi Kalian harus pilih yang terbaik Dari yang terbaik tersebut Ya Jangan sampai kalian salah Atau cuma karena ikutan temen Jadi pengen masuk sekolah Gara ikut-ikutan temen Jangan sampai kayak gitu ya Intinya Pertimbangkan baik-baik Kalau memang berdasarkan ikutan temen Ya gak masalah Tapi lagi-lagi Jangan sampai kalian terbawa Gara-gara temen gitu ya Intinya mah Kalian harus punya keputusan sendiri Boleh mempertimbangkan temen Boleh juga mempertimbangkan orang tua ya Lagi-lagi kan yang biayain sekolah kan orang tua Maka Kalian kalau bisa dengerin omongan orang tua Oke Ini SMK Di wilayah Pamulang Baru sebagian Selanjutnya adalah SMK apalagi nih Hasanah Kebajikan Kemudian Link and Match Telekom Yasiska Sasmitajaya 1 Sasmitajaya 2 Muhammadiyah Parakan Ya Parakan kayak nama rambutan Rambutan parakan Oke SMK-SMK ini Yang bukan negeri ini Yang termasuk swasta Kalian lihat ya Kalian kunjungi aja Websitenya Kemudian lokasinya Apakah rawan banjir Atau jalannya itu rawan banjir Karena Lagi-lagi Sangat menentukan ya Kalau sekolahnya sering kebanjiran ya Bagaimana nanti kalian akan libur terus Jalanannya juga kebanjiran Aksesnya juga Susah dilewati ya Nanti berat di kalian Ketika musim hujan Kalian gak bisa sekolah Rata-rata kan banyak sekolah yang kayak gitu tuh Di wilayah-wilayah Jakarta Utamanya ya Banyak yang Terputus Akses jalannya Karena kebanjiran Sekolahnya memang gak banjir Tapi akses jalannya kebanjiran Kalian harus pertimbangkan baik-baik Mateng-mateng ya Supaya kalian nanti tidak salah Memilih sekolah Ya Ini SMK di wilayah Kecamatan Pamulang Silahkan kalian kunjungi sekolah tersebut Jika memang kalian Berada di wilayah Kecamatan Pamulang Oke Jadi Kalau yang namanya SMK Kalau yang swasta Bukan berdasarkan rumah Jadi Mau jauh juga diterima aja Yang penting kalian ada uangnya Kalau sekolah swasta Oke Kecuali sekolah swasta favorit Jadi Dites dulu Oke Selanjutnya adalah Kecamatan Serpong Nih Di Kecamatan Serpong Ada 1 SMK negeri 11 SMK swasta Ya Jadi Di Tanggrang Selatan Karena memang Kotanya baru ya Baru sekitar tahun berapa Saya ingat waktu jaman-jamannya Saya kuliah Kok 2009 Kayaknya Mapa 2010 Itu baru berdiri Kota Tanggrang Selatan Jadi Wajar sekali Kalau SMK negerinya Masih sedikit Tapi SMK swastanya Banyak banget ya Selanjutnya adalah Kecamatan Serpong Ya Tadi saya bilang Ada berapa Sekolah Ada 12 ya Yang satunya negeri Oke SMK yang negerinya itu adalah SMK negeri 1 Kemudian disusul SMK Ora et labora Bi puri 1 serpong Era informatika Falatehan Kesehatan Riksa Indria Oke Ora et labora Itu kayaknya Kayak sekolah Kristen Ya Sepertinya kayak sekolah Kristen Jadi Kalau kalian emang Islam Jangan masuk ke sekolah Kristen Kalau kalian Kristen Jangan masuk ke sekolah Islam Ada porsinya masing-masing Jangan sampai Menerobos Batas-batas yang telah ditentukan Ya Jaga Keseimbangan Beragama di Indonesia Jadi Jangan sampai bersinggungan Jangan sampai merendahkan Jangan sampai mengolok-olok Agama lain Ya Oke Ini adalah SMK Di wilayah Kecamatan Serpong Baru saya tampilkan 6 SMK Ya Yang SMK 1 Nanti kalian cari aja Di wilayah mana Letaknya Letak pastinya Di kelurahan mana Kalau negeri Apakah bersesuaian Dengan kelurahan kalian Atau beririsan Jika memang deket Ya Kemungkinan besar Diterima ya Oke Di SMK Lagi-lagi pakai tes ya Di SMK itu pakai tes Nanti penjurusannya Di tes dulu Apakah bisa nih Masuk ke jurusan ini Jangan-jangan sampai Kalian gak paham Materi multimedia Tentang multimedia Pengen masuk multimedia Kan gak mungkin ya Kemudian ada SMK Musik Yayasan musik Jakarta Kemudian SMK Para wisata Pariwisata Puspa wisata PGRI PGRI 5 Serpong Plus BLM Technomedia TI PGRI 11 Serpong Ini SMK musik Tuh ya Lagi-lagi Kayak kemarin SMA Ada SMA olahraga ya Kalau SMA olahraga Berarti kan tentang Pelajaran-pelajaran olahraga Yang ditekuni Nah sekarang Kalau SMK musik Tentang musik-musik Yang ditekuni Yang ditekuni Oke Jadi kalian Kalau sumpah memang Berminat Atau ada bakat Di musik Atau orang tuanya punya Keahlian musik Lalu Mewariskan ke kalian ya Ilmu-ilmu musiknya Silahkan kalian Kembangkan ke SMA SMK musik ya Kemudian ada SMK Pariwisata nih Enak nih Ntar kalian jalan-jalan Mulu Tentang wisata ya Pariwisata Tentang keindahan Keindahan-keindahan Atau tempat-tempat Wisata di Indonesia Kemudian ya Nanti Bisa kalian lihat Jurusannya apa aja Kalau sumpah memang cocok Bisa kalian Masuk ke SMK tersebut Intinya mah Jurusan tersebut Harus sesuai Kata hati kalian Atau harus sesuai Bakat dan potensi kalian Karena gak bisa Asal-asalan ya Ah gue pengen bisa Multimedia Tiba-tiba masuk multimedia Padahal kalian Belajarnya aja Oh gak Kalau belajar sih ya Mungkin bisa Tapi kalau gak belajar Ya mana bisa Oke kemudian ada Kecamatan Ciputat 1 SMK negeri 16 SMK swasta Ya Jadi setiap kecamatan Kalau saya perhatikan Dari tadi SMK negerinya Cuman satu ya Selebihnya Banyakan didominasi Oleh SMK swasta Ya karena Memang pertama Tanggerang Selatan Masih termasuk Kota baru ya Tahun 2019 Apa sorry 2009 Kalau gak 2010 Baru berdiri Jadi negerinya Juga masih sedikit Di kecamatan Ciputat Ada SMK apa aja Oke Yang negerinya adalah SMK negeri 4 Ini adalah sekolah murid saya Namanya Ayu Ayu Sekarki nanti Yang punya tompel Di pipi Ya Saya panggil Ayu Dia itu murid saya Di SMP Sekarang dia di SMK 4 Kemudian ada SMK Al-Falah Ciputat Al-Hidayah Ciputat Bina Informatika Nah ini teman saya Ngajar di Bina Informatika Kemudian ada Bina Insan Nusantara Ada Darussalam Dwi Putra Islamnya Ciputat Kesehatan Letris Indonesia Gile Letris ada dimana-mana Letris tersebar Di kecamatan-kecamatan Di wilayah Tanggerang Selatan Tadi Di kecamatan Pondok Arena Ada Letris Ini ada lagi Di kecamatan Ciputat Letris Ya Ini adalah Sebagian daripada Yang saya tampilkan Di kecamatan Ciputat SMK nya Kemudian ada SMK Letris Indonesia Masih ada lagi Letris Kemudian Muhammadiyah I Muhammadiyah III Paramarta Pelopor Nasional Puspita Bangsa Triguna Utama Waskito Nah kalau Triguna Utama Dekat kampus saya Dekat universitas Dulu saya belajar Ya Di UIN Jakarta Triguna Utama Samping banget Jadi dulu saya juga sering ke situ Ngeliat Sekolahnya gede Tinggi Kemudian ada Waskito Kalau Waskito ini dekat Gedung Pemerintahan Dekat gedung Pemerintahan Atau Pusat Kota Tanggerang Selatan Ya Dekat banget kok Waskito tuh Saya sering lewat Beberapa kali saya lewat Kesitu Untuk keperluan Melihat gedungnya Ada di pinggir jalan Ya Silahkan kalian kunjungi Sekolah-sekolah tersebut Baik Langsung Datang ke sekolah tersebut Karena lagi-lagi Saya informasikan Meskipun PSBB Sekolah mah dimanapun Tetap buka Asli ya Sekolah tetap buka Yang masuk siapa? Yang masuk sebagian guru Ya Yang telah terjadwalkan Dan Tentunya kepala tata usaha Bagian keuangannya Karena Tetap bayaran Kan Kalau sekolah swasta Kan tetap bayaran Jadi Menerima bayaran Lewat transfer Atau Lewat langsung Kan Tidak semua orang punya bank Jadi Banyak yang datang langsung Untuk bayaran Anaknya Jadi ya Sekolah mah tetap buka Silahkan kalian kunjungi Sekolah tersebut Setelah kecamatan Ciputat Ada kecamatan apa? Coba Kecamatan Ciputat Timur Ciputat terbagi menjadi Dua Ciputat dan Ciputat Timur Kayak Tanggrang Tanggrang ada Tanggrang Selatan SMK satunya Sorry Satu-satunya Ada SMK Negeri Dan ada 14 SMK Swasta Ya SMK Negeri masih sedikit Di wilayah Tanggrang Selatan Jadi jangan terlalu Berharap banget Masuk SMK Negeri Kemudian ada kecamatan Ciputat Timur Ada apa aja Sekolahnya SMK 7 ya Kemudian Via Valen Via Medica YMJ Ciputat Asudia Bina Karya Insan 2 Mei Farmasi Minasa Mulia Guna Dharma Jaya Kayak Universitas aja Nah SMK Farmasi ya Kalau sumpah-sumpah Kalian memang Berminat Di apotekter Ya Jika Kalian minat Obat-obatan Jadi bukan obat-obatan Terlarang ya Tentang dunia obat lah Bisa masuk ke Farmasi Gitu Kalau sumpah-sumpah Kalian pengen IMJ IMJ itu kalau gak salah Dekat kampus UIN juga Tentang pariwisata Kalau gak salah Ya Jadi kalau sumpah-sumpah Kalian memang Pengen masuk ke SMK Swasta Lihat jurusannya dulu Apakah jurusannya tersebut Bagus ya Atau banyak Atau diminati Atau mungkin nanti Prospek Keluang kerjanya Karena kan SMK itu Memang diciptakan Untuk mereka-mereka Yang pengen meneruskan Ke dunia kerja Langsung Begitu setelah Selesai sekolah Oke Paham ya Maksudnya Oke Kemudian ada SMK Informatika Ciputat Islam Madinatul Ilmi Islam Ruhama Kesehatan Paramedik 118 Nusantara 1 Ciputat Nusantara 2 Kesehatan Farmasi Minasa Mulia Pariwisata IMJ Ya Jadi Kalau sumpah-sumpah Memang kalian Pengen masuk Kerja langsung Begitu lulus sekolah Kalian bisa masuk ke SMK Seperti murid saya ya Dia Tadi saya bilang Namanya Dewa Sekolahnya di Binawisata Kalau gak salah Nah sekarang dia sudah Bekerja Sebagai Asisten Koki Ya Sering ke hotel tuh Sering dapat panggilan Job-job Untuk kerja di hotel Part-time ya Jadi duitnya banyak Dia masih sekolah nih Dia sekarang masih sekolah Kelas 2 SMK Kelas 2 SMK Dia udah kerja Udah punya penghasilan Jadi Sesekali sekolah Sesekali Part-time Untuk bekerja Sampingan gitu ya Oke Selanjutnya ada Kecamatan apa Setelah kecamatan Ciputat Timur Ada kecamatan Serpong ya Serpong Utara Di Serpong Utara ini Ada 1 SMK Negeri 2 SMK Swasta Kalau wilayah kalian Dekatan sama Serpong Utara Ya silahkan ke Serpong Utara Jadi jangan sampai Beda kecamatan jauh lah Yang deket-deket aja Dari rumah kalian Supaya pulang kalian juga Gak terlalu malem Supaya kalian juga bisa Ya mengerjakan tugas-tugas lainnya Oke Di kecamatan Serpong Utara Sekolahnya dikit banget Ya Cuman ada 3 Yang satunya negeri Duanya swasta Yang negeri adalah SMK Negeri 6 Sedangkan yang 2 swasta adalah Pustek Serpong Dan ya Pipa Kayak nama murid saya Pipa Pustek itu Pusat teknologi ya Di Serpong Utara Kalau gak salah Dekat Puspitek nih Kalau gak salah ya Ya silahkan Kalian kunjungi aja Websitenya Atau IG-nya Kalian cari-cari tahu Ya nama sekolah tersebut Jurusannya apa aja Jadi setiap nama sekolah Yang ada di kecamatan-kecamatan Yang udah saya sebutin Silahkan kalian Suru pay jurusannya ya Jurusan yang paling banyak Diminati apa Jurusan apa yang cocok dengan kalian Kalian diskusikan Dengan orang tua kalian Supaya kalian tuh Tidak salah melangkah Karena Ya menentukan masa depan kalian lah Ini kan untuk karir kalian Nanti ke depan Kemudian yang terakhir ada Kecamatan Setu Ya Di Setu ini ada 1 SMK Negeri Dan 4 SMK Swasta Ya Yang wilayah-wilayah situ Silahkan Ke Setu tuh Oke SMK Negerinya Apa sih namanya Jadi Lagi-lagi ya Negeri masih sedikit Jadi jangan terlalu berharap banget Karena SMK Negerinya Cuman ada 7 Sedangkan yang daftar Pasti ribuan Di wilayah Tanggrang Selatan Ya Silahkan Beralih ke swasta ya SMK Negerinya SMK Negeri 3 Yang swastanya adalah Al-Amana An-Nasihin Ibtek Tangsel Dan Muhammadiyah 2 Ya Bayangkan Coba kalau SMK Negerinya Cuman ada 7 Di Tangsel Yang daftar ribuan Berapa banyak Siswa yang tidak akan Mungkin keterima Jadi saya sarankan Kalian lirik-lirik juga SMK swasta Di wilayah Tanggrang Selatan Lalu kalian survei Sekolahnya Jurusannya kalian lihat Apakah jurusannya bagus Ya Apakah prospek kerjanya Kedepannya bagus Kemudian Bagaimana Kondisi Sekolahnya Lingkungannya Pergaulannya Jangan sampai Masuk ke sekolah Yang anak-anaknya Yang terkenal bandel Ngerikan Ya apalagi anak-anak SMK kan Tahu sendirilah Oke di SMK Tangsel Lagi-lagi Saya sarankan Kepada kalian Untuk lirik-lirik Juga ke SMK Swastanya Karena SMK Negerinya Cuman ada 7 doang Ya 82 SMK Di wilayah Tangsel Dengan 7 SMK Negeri Dan 75 SMK Swasta Jadi totalnya 82 Ini sumbernya Saya dapat Dari Dik Dasmen Kemdikbud Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Silahkan ya Dibagikan informasi ini Ke teman-teman kalian Mudah-mudahan Bermanfaat Oke Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih